Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan ini saya akan mengaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pembelajaran kutsal Saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, luaran yang diharapkan dan model pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran kutsal Mata kuliah pembelajaran kutsal merupakan mata kuliah wajib pilihan Dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah PP0311 Mata kuliah pembelajaran kutsal menyajikan tentang sejarah dan perkembangan kutsal Mahasiswa diharapkan mampu menguasai teori-teori tentang konsep permainan kutsal Teknik dasar, aturan dalam permainan kutsal, menerapkan dan mempraktekan teknik dasar permainan kutsal Sebagai seorang dosen, salah satu catur dharma yang telah saya lakukan adalah di bidang pengajaran Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pembelajaran kutsal Sistem pengajaran yang saya terapkan adalah penerapan sistem DIA Singkatan dari DIA, Delivery, Interaction, and Assessment Delivery adalah cara menyampaikan materi perkuliahan yang saya berikan agar dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain Interaction adalah interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa yang lain Assessment adalah pemberian tugas dan evaluasi mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran Strategi yang saya telatkan dalam menyampaikan perkuliahan adalah menjelaskan kemudian mendemonstrasikan Langsung teknik dasar dalam pembelajaran kutsal Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan gerakan yang telah saya jelaskan Mendemonstrasikan secara langsung agar mahasiswa dapat memperhatikan teknik dasar kutsal secara langsung Dan kemudian bisa melihat kesalahan-kesalahan dalam melakukan suatu gerakan kemudian bisa diperbaiki dengan baik Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu Sebelumnya saya menjelaskan terkait aspek delivery Maka saya harus menjelaskan mengenai capaian pembelajaran atau CPL CPL ini kemudian menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Kemudian CPMK menurunkan sub-CPMK Seluruh pencapaian pembelajaran lulusan yang telah diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan program studi pendidikan jasmani Saya akan menjelaskan sub-CPMK CPMK pertama Mahasiswa dapat memahami sejarah kutsal CPMK dua Mahasiswa dapat memahami pengertian ukuran dan perlengkapan kutsal CPL tiga Mahasiswa dapat memahami dan memperhatikan teknik dasar kutsal Menghentikan bola Menggiring, menendang, dan menyundur bola CPMK empat Mahasiswa dapat memahami dan memperhatikan taktik dalam permainan kutsal Selanjutnya, dari CPMK kemudian dijabatkan menjadi sub-CPMK Yang menurunkan CPMK sebelumnya Adapun, sub-CPMK terdiri dari menguasai teori tentang konsep permainan kutsal Teknik dasar Serta aturan dalam permainan kutsal Menerapkan dan mempraktekkan teknik dasar permainan kutsal Mahasiswa dapat memahami dan mengatuh sejarah pengertian perkembangan dan perkembangan Peraturan permainan kutsal Mahasiswa mampu memahami dan melakukan dan menahan bola Atau kata lain, passing dan stopping Mahasiswa mampu memahami dan melakukan teknik dasar mengumpang bola atau ciping Mahasiswa dapat memahami dan memperhatikan teknik dalam permainan kutsal Mahasiswa mampu memahami dan melakukan teknik mengiring bola atau dribbling Mahasiswa mampu memahami dan melakukan menyudut bola atau heading Mahasiswa mampu memahami dan melakukan teknik taktik dan strategi permainan kutsal Mahasiswa mampu memahami peraturan pertandingan dalam permainan kutsal Mahasiswa mampu mengetahui peningkatan keterampilan teknik dasar kutsal Mahasiswa mampu menerapkan peraturan terbaru dalam permainan kutsal secara baik dan benar Demikian sistem dilikori dalam pembelajaran ini Kemudian sistem interaction dalam pembelajaran adalah Sebagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran Untuk mencapai capaian pembelajaran Sistem interaction yang saya lakukan di kelas ke itu sistem SCL atau Student Center Learning Sistem SCL atau Student Center Learning merupakan pembelajaran Yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek Sehingga mengembangkan minat menjadi lebih aktif Kreatif dan inovatif Sistem SCL ini atau Student Center Learning Terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi, pembelajaran prokratif Yang melibatkan mahasiswa dalam praktik secara proyek basic learning Ada pun platform yang saya gunakan adalah Google Meet, LMS, dan Universitas Muhammadiyah Palopo Model pembelajaran secara lurim dan daring Model pembelajaran secara sinkron menggunakan Zoom dan sinkronus menggunakan LMS Yaitu mahasiswa membaca instruksi perkulian, mengisi akses kelas, mengerjakan diskusi, mengumpulkan tugas, membuat video tutorial praktik ujian tengah semester dan ujian akhir semester Selanjutnya, aspek assessment Assessment merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri Indikator penilaian Participation 20%, weekly assessment 20%, praktik 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20% Demikian pemampuan tiga aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan Dari aspek delivery, aspek interaction, aspek assessment, atau saya disingkat dia Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang dilakukan di lapangan pada mata kuliah pembelajaran futsal Selamat menyaksikan salam olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Jaya Oke, Alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan untuk hadir di tempat ini Untuk melaksanakan mata kuliah pembelajaran futsal Dimana pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi Dimana permainan pembelajaran futsal ini Dimana nantinya pembelajaran futsal ini Terdiri berbagai macam materi Terutama dari pengulangan materi minggu lalu Dimana nantinya kita akan melakukan beberapa item Yang pertama itu drill Kedua, ada namanya latihan secara rondo Ketiga, latihan secara smelt set game Kemudian ditutup nantinya melalui fun game Jadi semoga hari ini dalam kondisi sehat semua Agar perkulian ini bisa berjalan dengan lancar Oke, sehat semua? Sehat Selanjutnya, seperti biasa kita akan melanjutkan dengan berdoa dulu Mari kita berdoa dulu Kemudian akan dilanjutkan dengan penganasan Oke, saya ditintin langsung oleh saya Sebelum mulai perkulian ini Mari kita berdoa Berdoa dimulai Oke, selesai Oke, silahkan masing-masing ke tempatnya Kita melakukan pemanasan Oke, selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Sekarang kita lanjut masuk materi Pertama itu kita drill Dimana drill ini terdiri dari nantinya passing, control, dribble, dan chipping Oke, nantinya saya akan tetap mengontrol bagaimana teman-teman mahasiswa melakukan passing Control, dribble, dan chipping yang baik Soalnya pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik dan benar Ya, bisa ya? Bisa Lebih semangat lagi ya Oke, silahkan kembali ke pesennya masing-masing Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini pasti dikombinasikan dengan kontrol dengan menggunakan sole sepatu kalian Ya, jadi coba bolanya kesini Coba satu orang Ya, coba satu orang Dari evolusi saya tadi yang anggota saya Perhatikan pada saat melakukan passi Dilihat bola dan Teman yang akan diberikan bola Ya, posisi Control dalam pembelajaran musuh itu menggunakan sole Ya, menggunakan Alat passinya Ya, lihat contohnya Kontrol ya Oke Nah, jadi lihat bola Kemudian lihat temannya Tahan Oke Oke Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita masuk ke dribble Jadi dribble dan passing Jadi sekarang kita kombinasikan dribble dan passing Jadi perhatikan Perhatikan sini Polanya coba Oke perhatikan Polanya saya beri ke sana Saya passing ke sana Setelah saya passing saya jalan Oke kemudian dikembalikan Dan kontrol dribble menggunakan sol Oke dan dia Kemudian yang tadi Saya bukan lagi Paham ya? Paham Sampai jumpa di video selanjutnya 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 setelah itu teman di sana akan membalikan bola ke orang yang teripasin dan melakukan dribble menggunakan punggung kaki tadi kan sol, sekarang menggunakan punggung kaki oke kita main oke sekarang kita masuk drill berikutnya itu adalah chipping atau menchip bola oke perhatikan melakukan chipping bisa menggunakan dengan posisi ayunan kaki ya diayun ke belakang kemudian melakukan chipping bisa juga tanpa awalan oke kasih contoh dulu ya coba agak ke depan sedikit tanpa awalan melakukan chipping oke yang kedua menggunakan awalan paham ya misalkan polanya melanggung para bom paham ya oke jadi mekanismenya seperti ini ya setelah melakukan passing oke lakukan chipping setelah itu setelah itu biar tiang ya paham ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah nanti jadi 10 lawan 10 ya duanya bertugas untuk menjaga gawang dan berada di pos ini ya yang tiga orangnya bermain di dalam cara bermainnya yaitu adalah melakukan passing jadi ini fungsinya adalah bagaimana kita main dituntut untuk melakukan passing yang benar dengan pola pemikiran yang cepat cepat mengambil keputusan ya sistemnya adalah nanti terhitung poin kalau berhasil melakukan passing ke temannya ya anggap ini ya anggap ini temannya ya ini lawannya jadi lawannya nanti posisinya berada seperti ini jadi ya gawang yang ada disini adalah temannya tim kuning kalau temannya dari tim merah itu berada di sini jadi berlawanan bagaimana tim merah nanti harus menghalangi tim kuning untuk berhasil melakukan passing ke teman dari tim kuning itu atau tim A paham ya oke saya kasih kesempatan untuk laki-laki dulu 10 orang masuk ke dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke perhatikan ya sekarang kita mas materi rondo ini bagaimana melakukan passing dengan cepat dan komunikasi yang baik ya jadi nantinya ada dua di dalam empat di luar pos warna hitam ini adalah kun ya nanti di ini ini bisa bergeser seperti ini ya ini tugasnya di tengah bagaimana cepat merebut bola ya paham ya jadi kita nanti bentuk dua pos ya pos satu pos dua kita main rondo ya latihan rondo paham ya oke pos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita masuk fun game setelah materi kita bermain lagi supaya tidak terlalu tegan dalam proses pembelajaran ya kita harus selingi dengan game ya kali ini saya gunakan dua kelompok dalam permainan game ini fun game ini yang berkaitan dengan materi tadi ya jadi nanti dua kelompok ini kedua kelompok nanti ada satu orang depan satu orang disini juga nanti kakinya dibuka lebar kemudian nanti disini lakukan passing ke belakang orang di belakang nanti bawa bola kesini orang yang disini tadi ke belakang paham sampai disini ya paham paham semua orang apa ketika masa masa ke 武 THIS satu up hai hai uhm an hai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!